Intro Halo Assalamualaikum, ini adalah video hands-on sekaligus tes dan komparasi suara dari speaker baru Egel Nama speakernya adalah Elite XL2 Ya XL besar ya, bisa buat pengganti boombox lah ini Dilepas ke pasaran seharga 799.000 rupiah, peningkatan dari seri sebelumnya adalah kini sudah hadirnya RGB lighting yang punya animasi yang lively Serta adanya port USB untuk colok flash disk Buat yang suka bikin event outdoor, semisal senam, lomba, atau sekedar fun saat liburan, boleh ya disimak video ini Hadir dengan tentengan berwarna dark grey, bodinya overall berwarna hitam Kontrolnya ada di daerah cekungan di bawah handle tersebut ya Untuk atur volume, ada knob atau scroller, jadi lebih praktis Dan eits, sisi kanannya ternyata bisa ditepuk buat kontrol ya Termasuk buat ganti mode equalizer yang ada 3, balance, bass, dan pure Pantesan nih, suaranya terasa lebih kontrol, walau bassnya tetap bumi Dan juga masih lively karena sektor lain terasa hadir, jadi nggak asal ngebass ya Ternyata memang defaultnya itu dibalans Dan juga, Eagle Elite XL2 ini lengkap Maksudnya, punya 2x mid and bass driver, kemudian 2x tweeter, dan 2x pasif radiator Jadi ya wajar kalau bisa maintain semua sektor dengan baik Menggunakan bluetooth 5.0, baterainya 7200 mAh dan bisa dipungsikan sebagai powerbank juga Punya waterproof rating IP56, speaker ini bobotnya sekitar 2,6 kg Oh iya, inputnya bisa pakai kabel AUX juga, jadi ada 3 input ya, sama bluetooth dan USB tadi Punya microphone juga, jadi bisa buat hands-free semisal buat conference call ramean Dan ini contoh perekaman microphone-nya nih Dan ini adalah contoh perekaman audio dari microphone-nya speaker Eagle Terra XL2 ya Jarak saya mulut ke microphone-nya, sebelah mana ini microphone-nya? Kira-kira sekitar 30 cm ya Nih, speaker-nya di sini Saya rekam pakai kamera Pro Video Mode dari Galaxy Z Flip 4 Silahkan disimak apakah microphone-nya bisa kepakai buat conference call atau buat meeting online Pakai ini biar rame-rame, komen ya Lalu, kalau kamu punya 2, bisa dipasangkan di mode TWS Connect ya Namun 1 pun sebetulnya sudah stereo, jadi depth-nya sudah terasa Suaranya ya jelas powerful Outputnya memang gede kan? Lagi pula, Eagle masih jagunya speaker yang punya sound bagus di harga yang lebih terjangkau Pakai hashtag Bandung Barat Try nih Tapi ingat ya, bijak menggunakannya Jangan sampai mengganggu orang lain, misal tetangga atau anggota keluarga yang lain Karena ini asli kenceng banget outputnya No complain sih soal suaranya dari saya Asli enjoyable dan nggak asal ngebass, itu yang penting Nah, saya akan tutup videonya dengan contoh output suaranya yang saya bandingkan dengan Eagle Tera 3 Mini Kalau kamu komen, ya nggak sebanding dong A, ya memang betul Tujuannya kan memang cuma buat nunjukin level power suaranya Sama ya, memang speaker saya adanya itu nih di studio ini Tera 3 Mini selalu saya simpan karena buat saya ini valuable banget Link pembelian kedua speaker ini ada di deskripsi ya Silahkan siapkan earphone atau headphone kamu untuk masuk ke sesi terakhir video ini Biar jelas detailnya, tapi jangan lupa atur volumenya direndah dulu ya Takut kaget kelinganya nanti Oke, videonya sampai di sini Thanks for watching Dari Kota Simahi Agung mit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balanced Sound Bass Sound Bass Sound Bass Sound Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bass Sound To hold the powers of the song To dream, believe In strength now I'm the only one I was an ordinary boy Until I broke the rules My life destroyed Life destroyed Until I woke awake Screamed my mind I shout the ground shakes How much can I take My mind will break Will it break What can I take Can I be your superhero Superhero Can I be your superhero 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!